Pemirsa pengurus besar Nahdlatul Ulama mengadakan salawat nariyah dan doa bersama. Kegiatan ini dilakukan demi mendoakan keselamatan bangsa. Digelar secara daring pada hari Sabtu, acara doa bersama dan pembacaan salawat nariyah dipimpin langsung oleh Kiai Haji Misbahul Munir. Salawat nariyah merupakan amalan untuk meraih safaat Rasulullah SAW agar umat muslim terhindar dari bala dan bencana. Doa ini pun sekaligus untuk mendoakan keselamatan bangsa di tengah pandemi COVID-19. Dalam doa bersama diikuti oleh sejumlah pengurus besar dan juga tokoh Nahdlatul Ulama seperti Gus Miftah, Sekjen PBNU Helmi Faisah Zaini dan juga Ustaz Yusuf Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diikuti oleh langsung pimpinan tertinggi presiden dengan semua jejarannya dan kita itu bertobat bersama-sama memohon ampunan dan kemudian kita mencoba menyatukan doa-doa kita semuanya. Karena esensinya kan Rasulullah SAW dalam hadis menyatakan doa itu senjata orang mu'minin di dalam kita sekarang sudah tidak berdaya apa-apa ya kita tidak punya apa-apa lagi kecuali punya doa gitu apalagi di dalam hadis tadi menyatakan itu senjatanya orang mu'minin. Dalam hadis yang lain mukul ibadah mukul itu intinya, otaknya, inti sarinya dari ibadah itu adalah doa. Allah sendiri menegaskan, maksudnya apa? Berdoa kepada Allah gitu. Jadi ut'uni astajib lakum dan aku akan mengabulkannya. Itu jelas sekali. Dalam beberapa ayat ditegaskan Allah Jadi apabila hamba-hambaku bertanya kepada mu yang Rasul, jawablah aku ini dekat gitu. Aku mengambilkan permohonan orang lain berdoa jika ia memohon pada aku. Gitu, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku gitu maksudnya. Nah ini maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Jadi artinya ayo kita bertobat, ayo kita bertakwa, tafsikiat tunas, membersihkan diri, membersihkan segala sesuatunya dan memohon kepada Allah agar supaya kita dijauhkan dari musibah, bala bencana, marah bahaya, semuanya. Dan ini kalau misalnya kita satuin doa, waduh ini kekuatan kita. Nah ini Indonesia yang negara yang umat Islamnya paling banyak ini, ini harus memberikan satu contoh inspirasi kepada negara-negara yang lain yang kalau misalnya kita pimpin doa sedunia juga insya Allah. Kita memohon kepada Allah agar supaya seperti virus Spanyol kan ya, 18-19 itu ketika second wave, setelah second wave itu banyak orang yang terpapar tiba-tiba virus itu hilang begitu saja. Nah ini kita mohon kepada Allah. Apa yang tidak, apa yang mustahil, apa yang tidak bisa Allah kemudian berikan kepada kita. Seandainya Allah itu insya Allah. Baik Ustaz. Nah Ustaz, selanjutnya tadi kita simak bahwa PBNU ini membacakan salawat nariyah. Nah sebenarnya apa sih Ustaz tujuan kita membacakan salawat kepada Nabi Muhammad SAW? Nah salawat itu banyak sekali ya, ada salawat tibilah puluh, ada salawat nariyah, ada ribuan salawat. Tapi intinya yang namanya salawat itu bagaimana kita sebetulnya dengan salawat inilah kita membuka pintu langit sebetulnya gitu. Jadi doa-doa itu tidak akan kemudian naik ke langit ketika kita tidak membacakan salawat. Salah satunya itu. Dan bersolawat Rasulullah SAW itu adalah satu kewajiban bagi umat muslim memperbanyak salawat agar supaya Allah ridha terhadapnya gitu. Nah ini apa namanya yang perlu kita lakukan perbanyak-perbanyak salawat agar supaya memudahkan atau memberikan apa namanya agar supaya Allah ridha begitu agar supaya Allah ridha. Kenapa? Karena kita telah bersolawat, memuliakan Rasulnya, memuliakan orang yang dikasihi oleh Allah dan kemudian kita memuliakan bukan hanya dengan salawat-salawat seperti itu saja, tapi mencontohkan atau mengambil ibrah, tiba artinya masuk ke dalam tuntunan Rasulullah SAW. Baik Ustaz, selain tadi kayak PBNU salawat Nariyah, adakah doa atau salawat khusus lainnya yang bisa kita baca khususnya di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini Ustaz? Salawat Kibil Kulub, itu di pesantren-pesantren semuanya kalau kita lagi dalam kondisi sakit gitu ya, apalagi pandemi ini, ini bagus sekali gitu ya. Jadi bagaimana kita minta kesembuhan, minta ketenangan jiwa dan lain-lain, insyaAllah.